Inilah badan profil Ibda Arsyad Daifah Gunawan Polisi Pertama yang datangi TKP Pembunuhan Brigadir J. Nama Ibda Arsyad Daifah menjadi perbincangan warganet setelah difonis melanggar kode etik dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas propam nonaktif Ferdi Sambo di Duren III pada tanggal 8 Juli lalu. Mabes Polri menyebut Ibda Arsyad Daifah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasal yang dilanggar Ibda ADG yakni Pasal 13 Ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 Huruf C, Pasal 10 Ayat 1 Huruf D dan Pasal 10 Ayat 2 Huruf H per Pol No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri Dilansir jembernetwork.com dari berbagai sumber berikut biodata Ibda Arsyad Daifah Gunawan Nama lengkap Ibda Arsyad Daifah Gunawan Agama Islam Orang Tua, Heri Gunawan, anggota DPR Refraksi Gerindra Pendidikan, Akpol Batalion Adnyana Yudagal 51 Instagram IG, et Arsyad Daifah Ibda Arsyad Daifah Gunawan merupakan anak dari anggota DPR Refraksi Gerindra, Heri Gunawan Ibda Arsyad Daifah Gunawan merupakan lulusan Akpol Batalion Adnyana Yudagal 51 Anak anggota DPR Refraksi Gerindra, Heri Gunawan ini menjabat sebagai Kasupnit 1 Unit 1 Satres Krim Polres Jakarta Selatan Oleh sebab itu saat kematian Brigadir J, Ibda Arsyad Daifah menjadi polisi yang pertama kali datang ke rumah Ferdi Sambo Itulah profil dan biodata Ibda Arsyad Daifah polisi pertama yang datangi TKP pembunuhan Brigadir J